Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di kanal youtube Belajar Genu Slash Linux Kali ini kita masuk ke video ke 34 Repository PPA Ya Kita akan belajar tentang PPA Yaitu Personal Package Archive Ini PPA RC paket pribadi Ya Materinya ada 7 Yang ini materinya ya Langsung aja saya akan mulai Apa itu PPA Seperti anda telah mengenalnya PPA adalah Personal Package Archive Sebuah singkatan ya Sebuah nama Sebenarnya apa sih PPA itu PPA itu repository sama aja Jadi suatu tempat Dimana paket-paket Software dikumpulkan Dan Sistem operasi Ubuntu Nah ini Ubuntu saya Saya pakai 1610 Sistem operasi Ubuntu ini Bisa diarahkan ke suatu repository Jadi bisa diarahkan ke suatu PPA Ya Untuk Mengunduh Mengunduh download Paket-paket softwarenya Dan diinstall Ya bayangkan seperti Android Dia nginstall software dari Google Play Store Hanya saja servernya Ya milik Google Ya Sumbernya ya sumber di Google Bayangkanlah PPA itu Seperti repository Ubuntu Ya Namun Tidak Dikelola oleh Tim Ubuntu PPA adalah repository Sama seperti repository Resminya Ubuntu Hanya saja Dia tidak resmi Ya Jadi PPA ini Suatu repository yang dibikin oleh Perorangan Atau tim Di luar repository Ubuntu Yang menyediakan software Biasanya Tidak tersedia di repository Ubuntu Tidak paham ya Jadi Ada repository resminya Ubuntu Dan ada repository yang dibuat oleh Para pengguna Ubuntu sendiri Ya Dan Itulah PPA Repository Di luar repository Ubuntu Yang dapat menyediakan software Bisa diinstall di Sistem operasi Ubuntu kita Jadi Di Pakteg lapangannya Orang pakai PPA Ketika dia perlu Software Yang Tidak tersedia di repository resmi Jadi Poin kedua ini Apa bedanya Dari repository resmi Tidak semua free software Di muka bumi ini Telah dipaketkan Kedalam Repository Ubuntu Nah itu fakta Kalau misalkan Ada software yang tidak tersedia di repository Ubuntu Apa yang dilakukan oleh pengguna Bagi pengguna yang ingin mudah Mereka cuma cari PPA Yang menyediakan software tersebut Dan menginstall softwarenya dari PPA tersebut Gitu Gitu caranya Baik sekarang Antara PPA dan versi Ubuntu Nah ini penting Sesuai namanya Ini penting Ini P pertama ini Personal Pribadi Jadi Ya namanya PPA ya Sebuah repository pribadi Dibikin oleh perorangan Seperti ini Contohnya Ya Dibikin oleh perorangan Namanya juga personal ya Kemudian Yang tersedia di dalam PPA Itu software Dalam bentuk paket-paket Ya Formatnya .deb Masing-masing paket Ya Itu tersedia untuk Masing-masing versi Ubuntu Jadi Ada paket sendiri Untuk Ubuntu Ini punya saya Ini 16.10 Misal Dalam satu PPA Bisa saja Si pembuat Repositornya Dia memaketkan Untuk Ubuntu 16.10 saja Tidak memaketkan Untuk versi lain Atau bisa jadi Seperti ini Dia memaketkan Untuk macam-macam Versi Ya Seperti ini Tergantung dia Yang memaketkan Jadi kalau Anda Melihat suatu PPA Disini Bisa Anda cek Nomor versi Ubuntu Anda Tercantum Maka Anda bisa Menginstall software Dari Repository tersebut Namun jika Di Apa Pilihan ini Anda tidak melihatnya Misalkan Anda pakai Versi Ubuntu 17.04 Tidak ada disini Ya berarti Anda Tidak bisa install Dari PPA ini Kenapa Karena Paket yang sama Nama software yang sama Dipaketkan untuk Versi yang berbeda Tidak bisa di install Nanti terjadi Konflik Gitu Maka Anda harus Perhatikan Ini Antara PPA nya PPA ini Dengan Versi Ubuntu Anda Apakah Disediakan Kalau tidak Disediakan ya Anda tidak bisa Install dari PPA ini Kalau Anda ingin bisa Ada banyak pilihan Misalkan Compile manual Atau Minta orang lain Bayar orang lain Untuk mengompalkan Buat Anda Sekarang Lanjut ke Materi berikutnya Bagaimana mencari PPA Ini saya perlu Menunjukkannya Saya misalkan pakai Atau Anda suka Dug-Dug Go Ya terserah Misalkan saya Cari disini Cara mencari PPA Misal saya Pengen software Ya ini tadi PPA Skribus Programnya Namanya Skribus Saya pengen PPA nya Tinggal ketik Enter Ya kita bisa Temukan Kayak gini Ada beberapa PPA Yang perlu Anda Lihat adalah URL nya Dia harus berada Di Launchpad .net Gitu Untuk Mayoritas PPA Itu Orang Meletakkannya Di launchpad .net Karena memang Nama PPA Sendiri Berasal dari Launchpad Bisa saja Launchpad Apa namanya PPA ini Berasal Dari tempat lain Di website lain Namun Anda perlu Berhati-hati Ya Cek dulu Apakah PPA itu Credible Atau tidak Di launchpad .net Anda bisa Lihat Antara yang ini Dan yang ini Anda bisa Lihat disini Disini ada Subdomain Code .launchpad .net Ini bukan Apa namanya Pengen cari PPA Cari yang ini Launchpad .net Nama User Archive Ubuntu .bp Seperti ini Kita buka Misalkan saya Pengen yang lain Seperti yang tadi Simple Screen Recorder Ya Nah kita bisa Temukan Misalkan di Atas sendiri Ini ketemu Atau yang kayak gini Dia nyediakan Di website-nya Sendiri Dan di Launchpad Boleh Yang seperti ini Anda akan melihat Halaman seperti ini Alamatnya juga Pasti launchpad Ya gitu Nama Usernya ini Kemudian Anda bisa Cek Technical Details About this PPA Kemudian Choose Ubuntu Version Anda klik Anda perhatikan Disini Versi Ubuntu Anda didukung Atau tidak Seperti Scribus Scribus ini juga Yang ini PPA-nya Scribus PPA for Scribus Friends Di bagian Adding This PPA to Your System Anda lihat Di technical Details Anda lihat Choose Ubuntu Version Ya Beda kan Ini tergantung Pemaketnya Dia menyediakan Atau enggak Jadi yang Disini Misalnya Anda mau Install Scribus ini Terus Anda Pakai Ubuntu 1204 Tidak Ada Ini Ya Itu karena Yang memaketkan Tidak memaketkan Untuk 1204 Jadi Anda Selain mencari PPA Selalu perhatikan Antara PPA-nya Dan versi Ubuntu Yang Anda cari Itu ada Disini Ini Ada Disini Sama Juga Ini Simple Nah Ini Anda bisa Lihat Skema Penamaannya Anda bisa Lihat View Package Details Ya Seperti ini Tunggu sebentar Kalau Anda Klik View Details Tadi Anda bisa Mengecek Disini Gambarnya Gambarnya Saya Matikan Ya Seperti ini Kita Lihat Pertama ini Anda bisa Lihat Arsitektur yang Didukung 64 bit Dan 32 bit Kemudian Ini paket-paketnya Disini Anda bisa Cek Ukurannya Ya Seperti ini Anda bisa Lihat Source code Ada source code Disini Gitu Ya Baik Sekarang langsung Aja Saya Melanjut Materi berikutnya Pasang alamat PPA Ini Yang kita Mau Dengan Video ini Ya Juga Masyarakat itu Pengennya apa Dengan PPA Adalah Install software Gitu aja Cuma Untuk install itu Kita harus Melakukan Pertama Kita harus Pasang alamat PPA Terlebih dahulu Kemudian Kita baru Menginstall Programnya Saya kasih Contoh Disini Simple Screen Recorder Saya Kembalikan Alamatnya Ini Anda bisa Cari sendiri Lewat Mesin Pencari Simple Screen Recorder Yang Perlu Anda Lakukan Adalah Perhatikan Di bagian Adding This BPA To Your System Di Halaman Yang Sama Di Halaman Yang Anda Bisa Melihat Versi Ubuntu Anda Didukung Atau Enggak Disitu Ada Alamat PPA Disini Alamat PPA Ini PPA Kolon Martin Bart Yang Seperti Ini Kemudian Ada Perintah Sudo ADDAPT Ini Nah Yang Anda Ambil Ini Klik Kanan Copy Kemudian Buka Terminal Control Alt T Kemudian Paste Disini Tampilkan Kemudian Tekan Enter Ini Pastikan Internet Menyala Pastikan Koneksi Internet Menyambung Tampilkan Disini Kemudian Tekan Enter Ketika Diminta Password Masukkan Tunggu Sebentar Dia akan Membaca Yang Yang Dia Baca Ini Keterangan Yang Sama Dengan BPA Description Disini Lihat Nah Ini Sama Dengan Yang Ini Dia Akan Mengambil Itu Kemudian Anda Akan Diminta Enter Untuk Melanjutkan Tekan Enter Aja Kalau Anda Enggak Setuju Anda Pengen Membatalkan Tekan Control C Sekarang Kita Enter Dia Akan Memeriksa Ini Alamat Bener Dia akan Cek Dengan GWG Dia akan Mengatakan Oke Kalau Sudah Aman Public Key Telah Diimpor Dan Sudah Dijocokkan Sekarang Saya telah Memasukkan Alamat Apa yang Harus Dilakukan Setelah Memasukkan Alamat Perintah Kedua Adalah Sudho APD Get Update Sudho APD Get Update Ya Biarkan Apa yang Dilakukan Oleh Perintah Ini Yang dilakukan Iyalah Dia ngambil Daftar isi PPA Baru Cek disinilah Dia ngambil Daftar isi Repository PPA nya Sama aja Kayak kita Punya Apa Install dari Repository resmi Juga kayak gini Sama Telah diunduh 2MB Dalam 15 detik Sudah ini Selesai Seperti ini Berarti Tidak ada Masalah Sekarang Kita install Gimana Cara install Dari Mana kita Tau Nama paket Paketnya Selain kita Bisa melihat Dari sini Nama paketnya Simple Screen Recorder Semua Tidak ada Spasi Bisa saja Dari web Gimana kalau tidak ada web Gimana caranya kita Mengetahui Kita bisa Pakai APT Cache Kemudian Policy Simple Screen Recorder Nama paketnya Kita tekan Enter Pasti ada Di sini Kandidatnya Nah yang ini Dia cocokkan kok Nah Ya Gatti Ya Gatti Karena saya pakai 16.10 Dia bisa langsung Mengenali Versi yang cocok Yang ini Kemudian Alamatnya ya Seperti alamat PPA tadi Inilah alamat Yang diambil oleh APT Get Update Seperti itu Kita juga bisa cari APT Cache Search Simple Screen Misalkan Dia pasti akan menemukan Nah ini Simple Screen Recorder Ketemu Ada di repo Telah dipasang Jadi sekarang Dengan dipasangnya Sebuah PPA ini Si PPA Dianggap Seperti repository Ya karena memang Repository Setelah dipasangnya Sekarang Tugas kita tinggal Nginstall Nama paketnya Sudo APT Get Install Simple Screen Recorder Tekan tombol Enter Kalau namanya bener Dia bisa nginstall Nah Itu Ini Yang akan kita install Dua program Dua paket Ya Dia butuh Satu koma dua megabyte Ya Ketika setelah di install Dia akan makan Tiga megabyte Ya Sekarang saya Tekan Y Ya biarkan dia install Tentu ketika Anda mau install Gini Anda perlu Nyalakan internet Dia download Dari alamat PPA ini Ya gitu Selesai Selesai Dalam 14 detik Ya ini Dan dia install Processing Processing Setting up Ya Ya Kalau Kursor Anda Kembali ke prom Berarti selesai Instalasi selesai Kalau enggak ada error Itu bagus ya Alhamdulillah Sekarang kita Cek Bener enggak Si simple screen recorder Ini sudah ke install Buka menu Cari isi Screen recorder Kita buka Kita bisa Pakai Where is Simple Screen recorder Screen recorder Kita cek Ya dia ada disini Berarti Ya Ada disini Programnya Alamatnya Ya gitu Caranya Kalau mau panggil Dari terminal Juga bisa Simple Screen recorder Bisa kan Seperti ini Ini perlu Anda ketahui Anda Cek disini Ketika sebuah PPA ditambahkan Oleh perintah pertama Tadi Dia pasti Meletakkan alamat Di dalam sistem Ubuntu Anda Pertanyaannya Dimanakah alamat itu Kita lihat LS ETC APT Sources Dot List Dot D Ya kita lihat Disini pasti ada Nah Lihat Di dalam Directory Slash ETC Slash EBT Slash Sources Dot List Dot D Ya ETC APT Sources Dot List Dot D Ya disini Ada sebuah Berkas baru Namanya Martin Min Bart Min Ubuntu Min Simple Screen Recorder Min Yaketi Dot List Inilah Berkas Text Yang menyimpan Alamat repository PPA ini Yang baru kita masukkan Kita coba cek isinya Ya J APT Sources Dot Dot A Martin Ya Kita cek Isinya Enter Kita akan melihat bahwa Inilah alamat PPA Yang baru kita masukkan Ini alamat untuk Binary nya Ini alamat untuk Source Code Jadi kalau Anda pengen Install Yang namanya Install biasanya Dia maukan Install binary Ya ini Pakai yang ini Kalau Anda pengen Source Code Ya itu hak Anda Ya berdasarkan Lisensi nya kan Anda berhak Mendapatkan Source Code Ya ini Repository Source Code nya Tapi masih Di nonaktifkan Karena ada tanda Pagar Kalau ini Anda hilangkan Repository Source Code nya Bisa Anda Download Source Code Dari Simple Screen Recorder Yang Didistribusikan oleh PPA Ini Gitu Jadi sama Seperti repository nya Ubuntu juga Kayak gini Ada repository binary Ada repository Source Code Kayak gitu Ya Jadi Kalau misalkan Anda mau Menghapus PPA nanti Cara paling gampang Ya ini aja File ini dihapus Terus kemudian sudah PDCate update lagi Gitu aja Terus Abis itu Nah dimana Source Storilis PPA Saya perlihatkan lewat sini Biar kelihatan Kita bisa melihat yang mana Nah ini Ini PPA nya Ya Ini yang tadi kita lihat Itu Biar Anda bisa melihatnya langsung Oke Sekarang Dimana Sources Storilis PPA Sudah tadi Gimana menghapus PPA Nah Hapus PPA Ini kan istilah global Maksudnya apa Hapus PPA itu Bisa jadi yang dihapus Alamat PPA nya Alamat PPA Yang dihapus Atau Program Dari PPA Itulah yang dihapus Dalam kasus kita Bisa jadi yang dihapus Itu Repositori Apa Alamat repository Simple Screen Recorder Tadi Bisa juga yang dihapus Si Simple Screen Recorder nya Sendiri Ya Jadi ada dua hal Anda mau yang mana Kalau misalkan Mau cuma Menghapus Software nya Sudah Pt Get Remove Simple Screen Recorder Sama seperti tadi Kan Larti kan Kalau mau install Install Kalau mau menghapus Remove Gitu aja Ini kalau mau menghapus Software nya Tapi kalau mau menghapus PPA nya Alamat sources list nya Sudo Kita pakai ini aja Pt Ad Repository Help Kita bisa lihat disini Ya Help nya Kita bisa Cek Lihat Kita bisa pakai Opsi Min-min remove Untuk Menghapus Repository Dari Sistem kita Kita coba ya Sudo APT Add Repository Min-min Remove Alamat Kita Perlu tahu Alamat nya Ya Ya Seperti ini Kita tekan Enter Ya Kita akan diminta Kembali Enter Untuk melanjutkan Ya tekan Enter Ya Sampai disini Sampai disini Apa yang dia lakukan Yang dia lakukan adalah Menghilangkan Menghilangkan Apa namanya Repository nya Kita bisa baca Ya Kita bisa baca Ulang ya Lihat Udah gak ada isinya Berarti isinya dihapus Walaupun filenya masih ada Oke Sekarang Kita lakukan lagi Sudo APT Get update Harusnya sudah gak ada lagi Yang namanya Repository Simple Screen Recorder Dipanggil Gitu Seperti yang anda lihat Disini repository Simple Screen Recorder Udah gak dipanggil lagi Jadi Betul Sudah dihapus Walaupun programnya Masih ada Karena belum Juga bedanya dengan Repository Antara PPA dan versi Ubuntu kita Terus Yang paling penting kan Bagaimana mencari PPA tadi ya Kemudian Pasang alamat PPA Simple Screen Recorder Contohnya tadi Yang menginstall programnya Juga Dimana Sources list nya Kemudian bagaimana Menghapus PPA nya Tambahkan lagi List For Kita bisa cari Yang seperti ini Di internet Nah Seperti ini Kita bisa Mencoba Cari di internet Daftar-daftar PPA Yang Kumpulan Kumpulan PPA Untuk suatu versi Ubuntu Kayak gini Alamat-alamatnya Buka aja Tinggal dimasukkan Kita bisa Nginstall VLC Unit Butin Terminix Unity Atom Dan yang lain-lain Banyak banget kan Kayak gini Kita bisa cari Di internet Yang seperti itu Ini kata kuncinya Video ini Semoga ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat